Assalamualaikum, saya mau bertanya Apa hukum orang berterna kata-kata kodok serta babi dan apa hukumnya orang yang berjualan kata dan kodok serta babi ke rumah makan rumah makan yang menjual menu kata kodok serta babi terima kasih sebelumnya tapi Masya Allah khinzir haram berdasarkan Al-Quran Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Quran Al-Karim babi termasuk jantar ahiwan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mayoritas ulama menjubutkan bahwa babi atau khinzir ahiwan yang najis najis zaten zaten zatenya ahiwan itu sendiri adalah najis iya haram seseorang memelihara berterna ya hewan-hewan semacam ini ya hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah dan bersulunya untuk dimakan pertama dengan dasar Al-Quran dan juga kaedah fikri yang disebutkan oleh kalangan hulamah kullumah hurrima intifa'uhu atau istimaluhu hurrima intifa'uhu wa segala sesuatu yang diharamkan ya mengambil atau secara langsung memanfaatkan hewan tersebut dengan memakan ya maka juga diharamkan mengambil manfaat lain dari hewan tersebut berupa harga jual wilih dari hewan tadi berdasarkan hadis Nabi s.a.w setiap yang diharamkan dimakan maka diharamkan juga harga jual jual wilih ya dan hal ini kaedah yang ma'ruf kaedah yang ma'ruf di kalangan hulamah hanabilah dan syafi'iyah dan juga berdasarkan hadis mengharaman harga jual wilih anjing dan hasil pelacuran ya dimana pada akhir hadis Nabi s.a.w Allah subhanahu wa ta'ala bila mengharamkan sesuatu maka mengharamkan hasil dari jual wilih hewan tersebut jadi ya beternak berjualan Mabi termasuk dalam cakupan pengharaman ya pada kaedah yang kita sebutkan tadi dan juga berdasarkan nafs dari Al-Quran Al-Karim ada pun katak dan kodok katak atau kodok jadi ada kira-kira ulama apakah katak termasuk hewan yang diharamkan dimakan atau tidak wasahi katak haram Nabi s.a.w telah melarang al-qatul ada fadiyah Nabi s.a.w telah melarang untuk menemlih atau membunuh dif difda itu difda yang dikatak apabila Nabi s.a.w melarang membunuh hewan semacam ini tertentunya lazim dari membunuh tersebut juga diharam diharamkan 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 memakan tidak mungkin seseorang memakan hewan tersebut kecuali dia terlebih dahulu membunuh membunuhnya walau salam saja dalam masalah hewan yang diperbolehkan dimakan oleh kaum muslimin hanya dua jenis hewan ya jenis hewan pertama ya hewan yang disemlih ya mudakka dengan zakat syari'iyah hewan yang disemlih dengan zakat syari'iyah ya ini hewan yang disemlih pada tenggorokannya dia memiliki dua uran yang disemlih itu hewan yang syari'i dimakan yang kedua hewan yang terdapat ruksa tidak disemlih pada bagian ini ada dua macam pertama as-syid hewan murwan yang ditangkap oleh anjir al-muallam anjir yang telah diajak terlatih yang kedua ikan dan arjaran ya ikan dan arjaran kereta'i Nabi s.a.w. atau dari Ashar Abdullah ibn Umar disebutkan dua bangkai disebutkan bangkai karena hewan ini tidak disemlih tidak disemlih ya dihalalkan dua bangkai itu disemlih itu hanya apa ya melalang dan pikir tai al-an pada kodok itu sendiri jika lo disemlih disemlih bagaimana ada uran nadinya tidak ada ya dan yang dikatakan sebenarnya syari'i apabila dua uran nadi tersebut dipotong ya nah pada hewan ini tidak terdapat dua uran nadi apabila kita memotong salah satu bagiannya dia mati maka hukumnya bangkai dan bangkai dihalalkan hanya dua hanya apa ikan dan al-jaran jadi yang sahih kodok tak ibu haram masha'allah selamat menikmati